Jazuli Juwaini mengatakan bahwa PKS akan menjalankan proses penentuan terlebih dahulu mengenai pengusungan calon kepala daerah. Menurut Jazuli, usulan terkait calon yang akan diusung oleh PKS biasanya datang dari usulan masyarakat dan para kader partai. Meski begitu, ia menegaskan, PKS tidak akan mengumumkan sosok yang didukung dalam pilkada melewati bulan Agustus, melainkan akan diumumkan mendekati waktu pendaftaran. PKS masih melakukan pendalaman dengan calon-calon, gubernur DKI. Kalau PKB sudah mendeklarasikan, ya kita hormati tentu langkah PKB, tapi PKS juga di DPP kan harus melalui proses. mungkin ada perbedaan di antara PKS dengan partai-partai lain. PKS itu kalau mengusulkan pilkada ini, usulan itu datangnya dari bawah. Makanya kalau teman-teman lihat, PKS kalau mengusul satu calon kepala daerah, mesinnya itu mantap. Karena usulannya itu dari bawah. Nah, ketika usulan dari bawah itu orang merasa memiliki. Nah, tertuh sistem yang sudah dibuat oleh PKS ini harus tetap kita jaga. Jangan gara-gara partai tertentu sudah mendeklarasikan satu calon, lalu PKS harus, jadi prosesnya harus kita hormati, karena proses ini adalah bagian dari sistem yang telah dibuat di Partai Keadilan Sejahtera. Dari Jakarta, Sridewi Andayani, Davaris Kiano, Sinpo TV melaporkan.